Diperkirakan 60 ton sampah tahun baru berhasil dibersihkan sepanjang kawasan Bundaran HI, Jalan Sudirman, MH Tamrin, dan sampah yang dibersihkan di sepanjang Jalan Sudirman ini dan Kota Tua di malam pergantian tahun ini mencapai 40 hingga 60 ton. Petugas PPSU membersihkan sampah yang berserahkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Tak hanya petugas dari PPSU, petugas dari lingkungan hidup juga turut mengangkut sampah yang berserahkan di sepanjang Jalan Sudirman, MH Tamrin, Bundaran Hotel Indonesia, dan Kota Tua. Diprediksi sampah yang dibersihkan mencapai 60 ton. Malam ini menanggungkan tidak kurang dari 3.160 BJP, Dinas Limuan Hidup untuk membantu penanganan pembersihan malam tahun baru ini. Ini ada 14 truk, kalau masing-masing ada sekitar 3 hingga 5 ton, ya palingnya sekitar 40 hingga 60 ton sampah per hari sepanjang malam ini saja. Karena kita punya 14 truk sampah yang kita turutkan. 3.180 pasukan orange dari Dinas Lingkungan Hidup diterjunkan menangani sampah pada malam tahun baru di Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainyus melaporkan.